Intro Keluhan masyarakat di wilayah Tanjung Uncang soal krisis air hingga kini masih terus diserukan. Tidak hanya di perumahan Taman Indah II dan perumahan Marina Green, salah satu pemukiman warga lainnya yaitu perumahan Putrajaya juga mengalami hal yang sama. Krisis air di perumahan subsidi ini menurut warga telah berlangsung sejak tahun 2007 silam. Artinya nyaris selama 12 tahun warga mengalami keterbatasan air. Warga di lokasi ini mengaku hanya bisa menampung air setiap pukul 3 pagi, itu pun hanya dalam kurun 1 jam saja. Ketua RD05 RW15 Perumahan Putrajaya, Yanto, saat ditemui mengatakan masyarakat sudah lelah dan putus asa untuk mengadu ke pemerintah kota Batam yang hanya bisa memberikan janji tanpa solusi. Ia sendiri mengaku untuk kebutuhan air di rumahnya selalu dibantu dengan meminta air ke rumah kerabatnya yang tidak mengalami krisis air. Ya saya berharap dengan ATB tolonglah dengarkan keluhan kami terutama kali yang khususlah di Putrajaya ini supaya adalah tanggapannya, apa sih solusinya, kenapa kami tidak bisa hidup air ini. Ini bukannya sehari dua hari loh, sudah bertahun. Sementara itu, salah satu warga lain, Darul Hadi, juga mengeluhkan hal yang sama. Ia menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan air, warga terpaksa menggunakan air galon untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ia menambahkan, krisis air ini bukan hanya di pemukiman warga, tetapi tempat ibadah seperti Musola juga mengalami krisis air selama 12 tahun. Hal ini menyebabkan banyak warga yang tidak bisa menjalankan ibadah di Musola, lantaran tidak ada air untuk berwudu. Mulai dari 2007 sampai sekarang, kondisinya versi ini ya. Ya, malam warga ini begadang. Begadang untuk menjelaskan satu air ini. Pak air ini kan kebutuhan, kebutuhan pokok bagi kita kan. Malahan baik ini untuk beli air galon, untuk memiliki kebutuhan untuk mandi anak sehat ya. Dari pemerintah juga, dari pemohonan ini kan katanya sudah tidih. Tapi mana pemerintah untuk mengucapkan suatu perhatian pelayanan sebagi masyarakat. Kalau memang ini pengembang, tutupkan sebagai pengembang ini. Kalau memang fasilitas, tidak pun cukup memadai. Masyarakat berharap, pemerintah dapat membantu memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rieng Hepat melaporkan. Di luar boleh. Tidak masing-masingian. Tidak masing-masingian semelituh tema. Terima kasih.